Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Surat wassalamu ala sayyidina muhammad ibn abdillah wa'ala alihi wa ashabihi wa mantabih ilayu minakiyamah ma'am ba'duh Pada kesempatan kali ini kita akan Menyampaikan kisah unik Berkaitan dengan taubatnya salah satu wali jumlah Yang sangat terkenal Mulai abad 2 hijriyah sampai sekarang Yaitu al-imam wali zunnun al-misri Beliau ini salah satu ulama yang Mengembara kemana-mana untuk mencari ilmu dan kemarifatan Banyak guru yang beliau temui Waliullah yang beliau temui Demi untuk mendapatkan keyakinan dan kemarifatan Lalu Apa yang menjadi penyebab Penyebab zunnun Mengembara kemana-mana Mencari guru, mencari ilmu, mencari ma'rifat Inilah yang akan kita kisahkan pada kesempatan kali ini Disebutkan dalam kitab Ahada Asyarau Kaukaban Min Sama'i Misro Karangan Syekh Muhammad Khalid Thabit Satu kisah di mana Disitu beliau nukil dari ucapan zunnun al-misri sendiri Zunnun ini sebenarnya Saat masih muda Adalah seorang pemuda yang suka bermain-main Suka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak positif Melakukan malahi Lalu ada dua kejadian Unik yang Menjadikan zunnun ini tobat Dari perbuatan-perbuatan yang tidak positif tersebut Dikisahkan oleh zunnun Nim tu bi sohra Kata dia Saya tidur Di Sohra Padang Pasir Thumma fatah tu'aini Lalu aku membuka mataku Tiba-tiba Faidabikum burotin amyak Sakotot min wakriha Tiba-tiba ada seekor burung kecil Yang buta jatuh dari sarangnya Ajaib Tiba-tiba bumi Terbuka Dari bumi yang terbuka itu Keluar dua nampan kecil Satu nampan Nampan yang pertama terbuat dari emas Nampan yang kedua terbuat dari perak Di salah satu nampan wadah itu Ada sim-sim Makanan sim-sim Dan yang lainnya ada ma'un Ada air Saat itu juga Faj'alat ta'kulu min dha watasrahu min dha Burung kecil tadi minum Dari air ini Makan dari sim-sim itu Aneh Burung ini buta Jatuh dari Sarangnya Muncul dari bumi Makanan Yang Berada di dua nampan terbuat dari emas dan perak Lalu dunun mengatakan begini Hasbi Cukup 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 Bagi sudah cukup Cukup kemaksiatan yang aku lakukan Cukup Hal-hal negatif yang aku lakukan Fatubtu kata beliau Maka lalu saya bertobat Falazim tu albab Oleh saat itu Beliau selalu berada di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai Allah menerimanya Ini kejadian pertama Kejadian ini Mendorong Dunun untuk pergi Haji Kemekah Dan di tengah-tengah perjalanan Haji Kemekah Terjadi Kejadian yang kedua Yang benar-benar Menjadikan dunun Punya semangat Kuat Keinginan tinggi Untuk pergi Mengembara Mencari keyakinan Mencari kemarifatan Dunun berkata begini Kuntusya Bensuhi Balahwin Walaibin Saya ini sebenarnya Pemuda yang suka Melakukan malahi Dan permainan-permainan Sumatubtu lalu Saya tobat Watarok tu zalik Dan aku meninggalkan Semua itu Dan saya keluar Haji Ke Baitul Al-Haram Dan saya membawa Beberapa Bekal Sedikit bekal Lalu saya naik Perahu Ma'atujarin Minmisro Peserta Beberapa Pedagang Dada Mesir Dan ada Bersama kami Seorang pemuda Yang wajahnya Bersinar Saat kita berada Di tengah laut Ternyata yang punya Perahu ini Kehilangan Sekantong Uang Lalu dia Memerintahkan Untuk Menahan Perahu Jangan jalan dulu Di tengah laut Perahu nya berhenti Lalu seluruh Orang yang ada Di Dalam perahu Di geledah Ketika orang-orang Hampir Memeriksa Si pemuda Yang wajahnya Bersinar Tadi Si pemuda Langsung Melompat Dari Kapal Duduk Di atas Ombak laut Dan Ombak itu Membentuk Seperti Sebuah Ranjang Dan si pemuda Itu duduk Di atas Ombak tersebut Dan kita melihat Ini Dari perahu Dan si pemuda Itu mengatakan Ya maulaya Inna haulai Tahamuni Wa inni uksimu Ya habibah Kolbi Antak murukul Ladabatin Fihadil makan Antuk reja Raksa Wafi afwahi Jauharun Ya maulaya Wahi Tuhanku Kata si pemuda Mereka Mereka mencurigahiku Dan saya Bersumpah Ya habibah Kolbi Wahi Kekasih Hatiku Engkau Perintahkan Setiap Hewan Yang ada Di tempat Ini Untuk Mengeluarkan Kepalanya Dan di mulut Mereka Semua Ada Jauhar Ada Mutihara Belum selesai Si pemuda Mengucapkan Kata-katanya Sampai Kita Melihat Binatang-binatang Yang ada Di dalam Laut Mengeluarkan Kepalanya Dan di mulutnya Masing-masing Terdapat Mutiara Yang bersinar Lalu si pemuda Dadi itu Meloncat Dari Ombak Menuju Lautan Dan Dia berjalan Di atas Laut Dan dia Mengatakan Ya Allah Hanya kepadamu Saya menyembah Dan hanya kepadamu Saya minta pertolongan Sampai pemuda itu Hilang Dari pandanganku Inilah yang mendorongku Kata Dunun Al-Misri Untuk Mengembara Mencari Kemakrifatan Mencari Ilmu Pengetahuan Itulah Salah satu Kejadian-kejadian Yang Dialami oleh Dunun Yang mendorong Dunun Untuk Mencari Makrifat Mencari Keyakinan Mengembara Keseluruh Dunia Demikian Semoga Bermanfaat Setiap orang Pasti Mempunyai Waktu Kesempatan Untuk bertobat Baik Dia usahakan Atau memang Ditarik sendiri Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati